Kita beralih ke informasi lainnya, Kedati PKS memutuskan untuk mengajukan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024 bukan berarti peluang Anies untuk diusung PKS berakhir. Anies bisa saja berduet dengan Sohibul Iman mengingat tingginya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Keputusan DPP PKS untuk memperjuangkan kader internalnya, yakni Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, terbilang mengejutkan. Sebab, keputusan tersebut berbeda dengan usulan DPP PKS Jakarta pada akhir Mei lalu yang merekomendasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur Jakarta. Dengan siapa Pak Sohibul Iman berpasangan, nanti kita akan melihat komposisi koalisi yang terbentuk. Jadi bukan berarti partai tidak punya kader, punya. Tapi siapa pasangannya akan menunggu koalisi yang terbentuk, siapa yang akan diusung menjadi cagup dan cawagup, dan bagaimana deklarasinya akan dilakukan sesuai dengan waktu yang tepat. Namun analis politik Ahmad Khoyrul Umam menilai, apa yang menjadi keputusan DPP PKS ini bukanlah akhir untuk Anies Baswedan bisa diusung PKS. Bukan tidak mungkin, di ujung pendaftaran Pilkada 2024, Anies bakal berduet dengan Sohibul Iman. Nah oleh karena itu, akan jauh lebih memungkinkan kalau misalnya kemudian Anies bersama PKS, komposisinya barangkali tentu butuh negosiasi, butuh kompromi, dan salah satu yang paling memungkinkan adalah Anies Sohibul Iman. Dan kalau misalnya kemudian itu dilakukan, rasa-rasanya tidak ada resistensi tersendiri antara Pak Anies dan juga Pak Sohibul Iman juga memiliki kedekatan yang cukup baik, dan keduanya juga memiliki latar belakang yang juga mirip, juga sama-sama pernah menjadi akademisi. Cukup risikan untuk PKS mengusung kadar sendiri yang elektabilitasnya masih lemah sebagai calon gubernur. Apalagi dua bulan adalah waktu yang sangat singkat untuk mendongkrak elektabilitas. Secara teori masih ada waktu dua bulan, tetapi pengalaman panjang saya, waktu dua bulan itu terlalu pendek untuk bisa mengakrol elektabilitas dalam waktu kilat. Jadi memang suka tidak suka, partai-partai akan dihadapkan pada realitas. Mereka memilih calon yang ada, yang punya potensi menang. Dan per hari ini tinggal dua nama, yang setia. Yang jelas, meski menguasai kursi terbanyak di Jakarta, PKS tetap tidak bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur sendiri. Artinya, PKS masih butuh mitra koalisi. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi